Intro Selamat malam, kamu kembali menyaksikan Lensa Indonesia Update, saya Felicia Wu. Sahabat ketegangan antara Armenia dengan Azerbaijan kian memanas. Setelah menuding Armenia melakukan sabotase yang merenggut nyawa pada Rabu waktu setempat, Azerbaijan melakukan serangan balasan ke tempat yang diduga berisikan milisi ilegal Armenia. Dua orang tewas belasan lainnya luka-luka. Serangan balasan yang menewaskan dua pasukan milisi serta melukai 14 pasukan Nagorbo Karabah lainnya terjadi pada Rabu kemarin di tengah ketegangan antara Azerbaijan dan Armenia. Berdasarkan video yang dirilis, serangan ini dilakukan oleh drone Bayraktar yang dipasok Turki. Serangan ini menarget kendaraan dan bangunan militer di Nagorno Karabah. Nagorno Karabah diakui secara internasional sebagai bagian Azerbaijan. Namun wilayah ini memiliki sebagian besar penduduk Armenia. Saat ini wilayah Nagorno Karabah berupaya melepaskan diri dari Azerbaijan dengan Armenia yang diduga menjadi penyokong. Azerbaijan membenarkan serangan ini sebagai balasan dari aksi sabotase yang dilakukan pasukan Armenia yang berujung pada tewasnya satu pasukan Azerbaijan. Pada tahun 2020 lalu, perang di kawasan ini memakan korban hingga 6.600 jiwa. Hingga akhirnya, Azerbaijan berhasil mengontrol sebagian besar di wilayah Nagorno Karabah dan memukul mundur separatis yang didukung Armenia. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air pengalir. Saya Felicia Wu, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!